Hai ketemu lagi dengan saya dengatot kali ini saya akan menjelaskan mematuh memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan user account dan nominat user account di mic ataupun imac tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan icon loncengnya untuk mendukung channel ini Oke untuk memanage user account di Mac atau imac itu tidak begitu sulit apa yang seperti orang-orang bilang kalau Mac itu sangat ribet ataupun yang lainnya justru lebih simple karena Mac sendiri hampir mirip dengan sistem operasi unik ataupun Ubuntu Linux yang lain untuk memanage user account di Mac kita harus klik sistem preference seperti ini kemudian kita masuk ke user account dan group nah seperti ini sobat untuk memanage user account atau merubah user account sobat harus melakukan unlock seperti ini ini unlock ini harus kita buka terlebih dahulu dengan cara klik gambar gembok kemudian kita masukkan passwordnya Hai contohnya Oke setelah unlock terbuka ini menandakan kita bisa untuk melakukan perubahan atau melakukan eh update pada user account terkait Hai nah untuk melakukan perubahan atau mengganti password master sobat cukup klik icon gear disini ini adalah melakukan perubahan password perubahan yang nantinya akan digunakan untuk login dan lain-lain untuk root itu jika sobat ingin melakukan perubahan perubahan sobat tinggal mengganti verify nya disini terus hint seperti ini nah kemudian untuk menambahkan user atau user baru perubahan sobat klik sobat klik tanda plus di sebelah kiri kemudian klik seperti ini untuk new account new account ini tipenya apa administrator kak minute kak standard atau sharing nah disini saya memilih klik tanda kemudian saya beli name user 1 account namenya user 1 nah untuk password di sini sobat bisa menggunakan password equal password atau use spirit password tapi saya sarankan menggunakan user password biar tidak terhubung dengan cloud caranya yaitu kita pilih bagian user password kemudian kita masukkan tes kemudian kita ketik tes lagi untuk hint ini adalah pengingat saat kita lupa nantinya misalkan nantinya misalkan untuk lupa ini akan dipertanyakan kalau kita lupa password jambu itu aja oke kita create oke kita tunggu user sudah ditambahkan seperti ini ini automatic login is turn on apakah kamu ingin turn off keep automatic login saja nah untuk merubah password sobat bisa lakukan disini ini reset password atau open parent control begitu sobat tapi jika sobat sudah sudah melakukan login pada aplikasi ini contohnya seperti admin sobat bisa mengatur login item yang akan ditampilkan yaitu automatically item automatically yang dibuka seperti ini sobat ini adalah automatically system yang nantinya setelah login dia akan membuka aplikasi kita bisa memilih atau melakukan centang beberapa aplikasi seperti ini sobat tapi ini biasanya akan cenderung lebih berat nantinya kalau kita mengaktifkan ini tapi saya sarankan sobat tidak melakukan centang pada aplikasi ini jika tidak terpaksa karena akan menambah beban kinerja pada Mac itu sendiri oke sampai disini untuk tutorial cara memanage user akun di Mac sampai ketemu di tutorial berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe like komen dan share untuk mendukung channel ini sampai jumpa terima kasih sampai jumpa di video sampai jumpa di video di video sampai jumpa di video